Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dan sehat selalu Pada kesempatan ini saya akan berbagi Cara menganalisis pada model moderasi Dengan penekatan SEMPLS Menggunakan SMART PLS Berikut adalah data jawaban kuisyoner Yang sudah ditabulasi menggunakan Excel Dan disimpan dengan jenis file CSV Atau comma delimited Jadi penyimpanan untuk mengolah data Menggunakan SMART PLS Ini dirubah terlebih dahulu Jenis filenya dengan CSV Atau comma delimited Karena jenis file ini Yang bisa dibaca oleh SMART PLS Tabulasi data jawaban kuisyoner Ini terdiri atas variable exogen kualitas produk Disimbolkan dengan KP Kemudian variable exogen promosi Yang disimbolkan dengan PRO Kemudian variable brand awareness Sebagai variable moderasi Yang disimbolkan dengan PA Selanjutnya variable endogen minat beli Yang disimbolkan dengan MP Kita buka program SMART PLS Berikut adalah program SMART PLS Kita klik dua kali Kita perbesar lembar kerja SMART PLS Selanjutnya untuk memulai Kita klik new project Dan kita beri nama lembar kerja SMART PLS Sesuai dengan nama yang kita inginkan Disini saya beri nama PLS moderasi Selanjutnya kita klik OK Maka disini bisa kita lihat Terdapat folder baru Yaitu PLS moderasi Sesuai dengan nama yang telah kita berikan Kemudian kita masukkan data Yang akan kita olah Dengan double click to import data Kita menuju ke data yang akan kita olah Kita klik data alisem dengan efek moderasi Kemudian kita klik open Nah ini file sesuai dengan nama file yang tersimpan dalam PC Kemudian klik OK Nah berikut langsung muncul Data statistik deskriptif Pada SMART PLS Disini kita lihat Ini adalah nama indikatornya Terdiri atas 16 indikator Kemudian missing value Semua masing-masing indikator nul Artinya tidak ada data yang salah Atau yang ilegal karakter Tidak ada Disini juga terlihat Missing value nul Kemudian jumlah indikatornya 16 Ini ada 16 indikator Dan jumlah responden Atau jumlah sampel yang akan kita olah Berjumlah 238 sampel Selanjutnya kita menggambar diagram Atau kerangka pemikiran dari data yang akan kita olah Caranya Disini ada gambar diagram Di bawah folder PLS moderasi Kita klik 2 kali Nah disini sudah ada lembar kerja SMART PLS yang baru Kita klik indikator dari kualitas produk Yaitu KP1 Sampai dengan KP4 Kita blok ke 4 indikator ini Dengan cara tekan tombol shift Kemudian klik KP4 Nah ini sudah terblok semuanya Selanjutnya kita klik kiri pada daerah yang terblok Kemudian kita drag atau kita geser ke lembar kerja SMART PLS Kita lepaskan Nah ini sudah terdapat variabelnya beserta indikatornya Selanjutnya dari variabel yang lain promosi juga demikian Tekan tombol shift kemudian klik pro 4 Kita drag Kemudian untuk variable brand awareness sebagai variable moderasi Juga di blokkan sama kita drag Nah ini ternyata hanya 2 indikator ya Saya ulangi lagi Nah ini full Nah ini full disini Kemudian minat beli Nah ini sudah terblok semuanya Kita geser Kemudian kita beri nama Masih-masih variable Dengan cara klik kiri Pada tengah lingkaran ini Kemudian klik kanan Kemudian kita klik rename Kita beri nama Variable exogen kualitas produk Kita simbolkan dengan KP Kemudian klik OK Selanjutnya variable promosi Kita ketik promosi Kita simbolkan dengan PRO Klik OK Kemudian variable moderasi Kita ketik brand awareness Kita simbolkan dengan BA Klik OK Kemudian ini variable Endogen Minat beli Kita simbolkan dengan MP Klik OK Selanjutnya Kita Koneksikan atau hubungkan dengan Garis regresi Atau garis pengaruh Kualitas produk ke minat beli Promosi ke minat beli Kemudian brand awareness ke minat beli Di sini brand awareness Dua peran Yaitu sebagai variable exogen Dan variable moderasi Selanjutnya Ini kita netralkan ya Dengan klik select Kita bisa pindahkan Indikator-indikator ini Sesuai dengan posisi yang kita inginkan Kita klik saja sini Kemudian pilih yang ada di sini Nah ini atas Atau mau di samping Pilih ini Kita bisa geser Sesuaikan posisi yang menarik Yang rapih Kita buat brand awareness Sebagai variable moderasi Dari pengaruh kualitas produk Terhadap minat beli Caranya Kita klik variable minat beli Kemudian klik kanan Selanjutnya Klik add moderating effect Di sini Kita perankan Moderator variable Kita klik Sebagai variable moderasi Adalah brand awareness Kita pilih brand awareness Selanjutnya Independent variable Di sini kualitas produk Sebagai independent variable Kita pilih kualitas produk Kemudian klik ok Maka di sini sudah muncul Variable baru Yaitu variable moderating effect Yang merupakan Variable interaksi Antara Variable kualitas produk Dengan Variable Brand awareness Kemudian kita klik ok Nah ini sudah kita beri nama ya Jadi interaksi antara Kualitas produk Dengan brand awareness Selanjutnya Kita Buat Variable Moderasi Brand awareness Yang diduga Memoderasi Pengaruh Promosi terhadap Minat beli Caranya Klik kiri Klik kanan Kemudian Kita klik Add moderating effect Nah di sini Ada moderator variable Kita pilih Moderator Variable nya Adalah Brand awareness Kemudian Independent Variable nya Kita pilih Promosi Atau pro Selanjutnya Kita klik ok Maka muncul Variable baru Yaitu Moderating effect 2 Kita beri nama Klik kanan Rename Kita beri nama Interaksi Variable Promosi Dikali Dikali Dengan Brand awareness Ini saya Ini saya buat Buruk kapital Semua Klik ok Kita akan Lakukan uji Signifikansi Variable Moderasi Dilihat Dari interaksi Antara Variable Exogen Kualitas produk Dan Promosi Dengan Variable Moderasi Brand awareness Disini Saya gambar Kerangka Pemikirannya Dan Hipotesis Operasional Penelitian Adalah Sebagai berikut HA1 Terdapat pengaruh Secara signifikan Kualitas produk Terhadap Minat beli konsumen HA1 Tidak terhadap Pengaruh Secara signifikan Kualitas produk Terhadap Minat beli konsumen HA2 Terdapat pengaruh Promosi Secara signifikan Terhadap Minat beli konsumen Kemudian H02 Tidak terhadap Pengaruh Secara signifikan Promosi Terhadap Minat beli konsumen HA3 Terdapat pengaruh Signifikan Kualitas produk Terhadap Minat beli konsumen Dengan Brain awareness Sebagai Pemoderasi Kemudian H03 Tidak terdapat Pengaruh Secara signifikan Kualitas produk Terhadap Minat beli konsumen Dengan Brain awareness Sebagai Pemoderasi Kemudian HA4 Tidak terdapat Pengaruh Signifikan Promosi Terhadap Minat beli konsumen Dengan Brain awareness Sebagai Pemoderasi Dan H04 Tidak terdapat Pengaruh Signifikan Promosi Terhadap Minat beli konsumen Dengan Brain awareness Sebagai Pemoderasi Jadi Brain awareness Ini Sebagai Variable Moderasi Artinya Jika semakin tinggi brand awareness Maka pengaruh kualitas produk terhadap minat beli Akan semakin meningkat Dan sebaliknya Semakin rendah brand awareness Maka pengaruh kualitas produk terhadap minat beli Akan semakin menurun Maka kualitas produk akan semakin efektif Apabila brand awareness tinggi Begitu sebaliknya Jika brand awareness rendah Maka kualitas produk tidak begitu berpengaruh terhadap minat beli Ini makna dari variable moderasi Jadi pada contoh kasus ini Pada contoh kasus data yang kita olah Ini kita buat menjadi 4 hipotesis Ada pun hipotesis operasional ini Terdiri atas hipotesis alternatif atau HA Dan hipotesis 0 Atau H0 Nah hipotesis alternatif merupakan hipotesis kerja yang handal secara teori Maupun bukti empiris Sedangkan hipotesis 0 Ini merupakan hipotesis yang kurang handal Sebagai pembanding yang bersifat objektif dan netral Dan menjadi penyeimbang dari hipotesis alternatif atau HA Setelah gambar model penelitian dibuat Langkah selanjutnya kita buat analisis author model Dengan kita lakukan proses kalkulasi algoritma Caranya kita klik calculate Kemudian kita pilih klik PLS algoritma Di sini patch biarkan saja Selanjutnya kita klik start calculation Nah ini outputnya Selanjutnya kita interpretasi Kita lihat author loadingnya Di sini kita klik author loading Nilai loading faktor 0,6 Ini masih bisa diterima Artinya jawaban dari butir questionnaire secara validitas konvergen Masih dapat menjelaskan variable latennya Sehingga indikator KP4 dan indikator PRO4 Ini tidak perlu kita hilangkan Baik kita lihat nilai AVE nya Dengan klik construct reliability and validity Nah di sini terlihat bahwa nilai AVE semua di atas 0,5 Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan Atau butir pernyataan Yang merupakan indikator dari masing-masing variable laten Valid secara konvergen Untuk melihat uji valitas diskriminan Kita klik diskriminan validity Kemudian kita lihat pada nilai Forno Laker Kriterion Di sini nilai Forno Laker Kriterion Dari variable brand awareness Nilainya adalah 0,901 Ini lebih tinggi dibanding dengan nilai korelasi Antara variable brand awareness dengan variable laten yang lain Kemudian kita lihat uji valitas diskriminan Dari nilai Cross Loading nya Di sini bisa kita lihat Bahwa korelasi construct Dari kualitas produk Dengan item pengukuran kualitas produk itu sendiri Nilainya di sini kualitas produk 0,815 Nilai 0,815 ini lebih besar dari korelasi variable interaksi Maupun variable promosi Dengan item pengukuran kualitas produk dan seterusnya Sehingga bisa diartikan atau disimpulkan Bahwa data valid secara diskriminan Selanjutnya kita juga bisa melihat Dari nilai HTMT atau Heterothrite Monothrite Ratio Di sini nilai HTMT Semuanya lebih kecil dari 0,9 Sehingga bisa dinyatakan Bahwa data valid secara diskriminan Kita klik construct reliability and validity Di sini terlihat pada tabel Bahwa nilai krombah alpha Di atas 0,7 Sehingga dapat disimpulkan Variable dalam penelitian ini Sudah reliable Artinya instrumen pada penelitian ini Sudah mampu menghasilkan data yang konsisten Kemudian nilai komposit reliability ini Juga lebih besar dari nilai krombah alpanya Sehingga dapat disimpulkan Sehingga dapat disimpulkan secara komposit Instrumen yang digunakan Ini sudah mampu memberikan hasil yang reliable Pada model fit Kita klik Misalnya nilai NFI Di sini nilai NFI nya adalah 0,819 Artinya 81,9% fit Nah nilai fit ini Atau akan lebih baik jika mendekati 1 Kita lihat nilai VIF nya Di sini kita lihat pada tabel Pada inert VIF values Semua variable ya Terlihat bahwa nilai VIF values Lebih besar dari 5 Maka tidak ada masalah multikulinaritas Nah kalau kita lihat Pada outer VIF values Ini terdapat nilai merah Pada MB3 Sedangkan yang lain ini warna hitam Di atas 3 ini sudah warna hitam Di atas 5 sudah merah Sesuai dengan pengertian dari multikulinaritas Adalah dilihat dari interkorelasi antar variable independennya Maka yang kita lihat pada uji multikulinaritas adalah Inner VIF values nya Tidak usah kita melihat pada outer VIF values Kita lihat R2 nya Dari model yang dibangun Nilai R2 dari variable minat beli Sebesar 0,544 Ini dapat dijelaskan bahwa Perubahan variasi variable minat beli Dapat dijelaskan oleh pengaruh variable exogen Kualitas produk, promosi, dan brand awareness Yang berperan sebagai variable exogen Secara simultan sebesar 54,4% Termasuk dalam kategori moderate Bisa dilihat di kategori dari R2 Dan sisa dari 54,4% ini Ini merupakan sisa pengaruh yang bersumber dari variable exogen di luar penelitian Cara untuk melakukan kalkulasi bootstrapping Kita pindah ke tab PLS moderasi Yang dalam diagram ini Kemudian klik calculate Kemudian pilih bootstrapping Di sini saya pakai 5000 Resampling nya Selanjutnya saya klik start calculation Kita tunggu Di sini kita bisa lihat dari nilai original sampel nya Sebagai nilai koefisien regresi dari variable exogen Dimana pengaruh langsung dari kualitas produk terhadap minat beli Dengan nilai koefisien regresi 0,184 Dengan arah hubungan positif Dan nilai pvaluenya 0,001 Ini lebih kecil dari 0,05 Dan jika menggunakan perbandingan tes statistik Maka nilai tes statistiknya adalah 3,480 Ini lebih besar dari 1,96 Sehingga dapat disimpulkan Hipotesis alternatif diterima Dan H0 ditolak Sehingga Simpulannya adalah Kualitas produk berpengaruh positif Secara signifikan terhadap minat beli konsumen Artinya Setiap kenaikan satu-satuan Dari kualitas produk Ini dapat meningkatkan perubahan minat beli konsumen Sebesar 18,4% Kemudian kita menuju ke variable promosional Pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen Disini nilai koefisien regresinya 0,244 Dengan arah positif Dan nilai pvaluenya 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Dan jika menggunakan perbandingan tes statistik Nilai tes statistiknya adalah 3,863 Lebih besar dari 1,96 Maka dapat disimpulkan Hipotesis alternatif diterima Dan H0 ditolak Sehingga dapat disimpulkan Bahwa promosi Berpengaruh secara signifikan Terhadap minat beli konsumen Artinya Setiap kenaikan satu-satuan Promosi Dapat meningkatkan perubahan minat beli konsumen Sebesar 24,4% Kemudian kita melihat Dari pengaruh variable moderasi Brain awareness Pada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen Ini dapat kita lihat Dari hasil interaksi kualitas produk Dengan variable brain awareness Yaitu pada interaksi KP kualitas produk Dengan BA Brain awareness Terhadap minat beli Dimana nilai pvaluenya adalah 0,019 Lebih kecil dari 0,05 Maka berpengaruh signifikan Dan kita juga bisa lihat Dengan perbandingan tes statistik 2,352 Ini lebih besar dari 1,96 Maka Hipotesis alternatif Atau HA diterima Dan hipotesis 0 Atau H0 ditolak Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa variable moderasi Brain awareness Dapat memoderasi pengaruh kualitas produk Terhadap minat beli konsumen Pada nilai original sample Atau nilai koefisien regresi Minus 0,124 Ada tanda minus atau tanda negatif Artinya Variable moderasi Brain awareness Sifatnya Sifatnya Dapat melemahkan pengaruh kualitas produk Terhadap minat beli Atau semakin rendah nilai brand awareness Maka semakin melemahkan pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen Namun Ketika saudara memiliki hasil nilai original sample interaksinya positif Maka dapat diartikan Variable moderasi bersifat memperkuat hubungan pengaruh variable exogen terhadap variable endogen Kemudian kita melihat pada pengaruh variable moderasi brand awareness pada pengaruh promosi terhadap minat beli Yang dapat kita lihat dari hasil interaksi promosi dengan variable brand awareness terhadap minat beli Dimana nilai p value nya disini 0,885 Ini lebih besar dari 0,05 Dan jika dilihat dari perbandingan t value nya atau test statistik nya 0,145 ini lebih kecil dari 1,96 Disini dapat kita lihat bahwa nilai p value yang lebih besar maka nilai test statistik nya akan lebih kecil Dari hasil perbandingan p value dan test statistik ini dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan H0 diterima Artinya variable moderasi brand awareness tidak mampu memoderasi pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen Kemudian kita lihat pengaruh brand awareness sebagai moderasi terhadap minat beli Disini nilai p value nya 0,000 Atau lebih kecil dari 0,05 Maka jika menggunakan perbandingan test statistik ya nilainya 7,958 Ini lebih besar dari 1,96 Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak Sehingga dapat disimpulkan brand awareness berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli konsumen Bahwa jenis moderasi ini dapat dibagi menjadi 4 jenis Pertama adalah pure moderation Kemudian homologizer moderation atau potensi moderation Kemudian quasi moderation dan predictor moderation Kita lihat pada hasil bootstrapping pada patch coefficient Ini saya copy terlebih dahulu Kemudian saya pindahkan disini Variable moderasi brand awareness Nilai p value nya 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Artinya signifikan Disini variable interaksi kualitas produk dengan moderasi brand awareness Terhadap minat beli Nilai p value nya adalah 0,019 Artinya signifikan Maka masuk ke jenis quasi moderation pada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen Selanjutnya kita melihat pada variable interaksi promosi dengan moderasi brand awareness terhadap minat beli konsumen Pada variable interaksi promosi dengan moderasi brand awareness terhadap minat beli Nilai p value nya adalah 0,885 Ini lebih besar dari 0,05 Artinya tidak signifikan Maka ketika variable moderasi brand awareness signifikan Dan variable interaksi promosi dengan brand awareness tidak signifikan Ini masuk ke jenis pure moderation pada pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen Ini pure moderation Dari hasil bootstrap ini kita bisa mendapatkan rumus regresi dengan moderasi sebagai berikut Maka Y sama dengan KP atau kualitas produk adalah 0,184 Kemudian beta 2 dari brand awareness adalah 4,25 Kemudian beta 2 dari brand awareness adalah 0,425 Di sini Dikali brand awareness ditambah beta 3 Beta 3 adalah interaksi kualitas produk dengan brand awareness yaitu minus 0,124 Sehingga nilai plus ini kita hilangkan menjadi nilai minus Dikali brand awareness Ini persamaan 1 Ini persamaan 1 Di mana brand awareness sebagai pemoderasi dari pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen Selanjutnya persamaan 2 Ini adalah persamaan pada moderasi Brand awareness Dan interaksi promosi dengan brand awareness Maka persamaan nya adalah Nah kita ubah Di sini nilai beta 1 nya Pada promosi adalah 0,244 Ditambah beta 2 Di sini sebagai variable moderasi Brand awareness yaitu 0,425 Kemudian ditambah beta 3 dari interaksi promosi Minus 0,008 Nah ini nilai plus nya kita Buang ya menjadi minus Nah ini adalah Persamaan moderasi brand awareness Terhadap pengaruh Promosi Terhadap minat beli konsumen Kemudian analisis selanjutnya adalah Analisis blind folding Untuk menilai predictive relevant Kita menuju ke diagram strukturalnya Klik calculate Kemudian blind folding Di sini kita tambahkan Menjadi 8 Kemudian start calculation Di sini pada nilai Construct cross-validated redundancy Bahwa nilai dari Q square Adalah 0,427 Dimana 0,427 Lebih besar dari 0 Maka dapat disimpulkan Bahwa nilai observasi Yang didapatkan sudah baik Demikian tutorial pengelolaan data Analisis mediasi Menggunakan SMPLS Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax